Intro Terkait perkembangan penyidikan kasus kecurangan beras yang dilakukan oleh PT Ibu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri Brigjen Pol Agung Setia di Baris Krim Polri Gedung KKP mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus ini untuk menetapkan tersangka baru. Pada awal proses penyidikan, pihak kepolisian baru menetapkan satu orang tersangka terkait dugaan praktek kecurangan terhadap konsumen dan pihak lain serta melanggar Undang-Undang Pangan. Pelanggaran selanjutnya adalah mutunya tidak sesuai dengan SNI. Dalam memberikan label, PT Ibu tidak mencantumkan mutu bahkan kualitas beras juga tidak sesuai dengan SNI. Selain itu, bentuk pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT Ibu adalah menggunakan angka kecukupan gizi atau AKG. Sedangkan AKG seharusnya dalam peraturan di BP POM hanya bisa diterapkan pada produk olahan, sementara produk beras tidak termasuk di dalamnya. Dua produk beras keluaran PT Ibu yaitu Merk Ayam Jago dan Maknyus tidak sesuai dengan aturan SNI karena sistem labelan di Merk Ayam Jago dan Maknyus menggunakan SNI tahun 2008. PT Ibu juga diduga memberikan informasi yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam pasal 383 KUHP dan pasal 141 Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan dan pasal 62 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada pun yang telah ditetapkan tersangka saat ini adalah Direktur Utama PT Indobras Unggul yakni Trisna Wan Widodo atau TW. Karena 21 Agustus kita lipahkan berkas perkara untuk kita mintakan dari JPU, Jaksa Penunggul Umum untuk memeriksa berkas perkara kita. Sampai hari ini berkas perkara masih dalam pemeriksaan rekan-rekan JPU dan kita juga sudah lakukan dalam berkas perkara itu total saksi yang kita periksa termasuk dalamnya adalah saksi ahli, ada 46 saksi. 46 itu terdiri dari 14 saksi ahli dan 32 itu saksi-saksi yang melihat, mengetahui, dan berkait dengan bagaimana. Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.